bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan berbagi informasi di hadapan sahabatku terkait masalah munculnya partai baru dari kalangan mahasiswa dan ini menghebohkan ya disadur dari dikutip dari media online sabang merauke news.com dengan judul muncul partai mahasiswa Indonesia kutumnya ternyata yang ketemu Hiranto nggak jadi demo Kementerian Hukum dan HAM telah mengesahkan partai mahasiswa Indonesia sejak awal tahun dalam data Kemenkun HAM terungkap partai ini dipimpin oleh Eko Pratama siapa dia di tikkom memperoleh data partai politik ini dari kepala bagian humas Kementerian Hukum dan HAM Tubagus Erifat Rahman Sabtu 23 April 2022 data ini termuat dalam surat penyampaian data partai politik yang telah berbadan hukum berkop Kemenkun HAM nomor M.NHH garis AH.11.04.19 Tertanggal 17 Februari 2022 Partai Mahasiswa Indonesia ada di nomor 69 dari 75 partai dalam daftar ini Tercantum nama Ketua Umum Partai Mahasiswa Indonesia Ketua Umum Eko Pratama demikian tertulis di daftar partai ini Eko Pratama adalah juga koordinator pusat badan eksekutif mahasiswa atau BEM Nusantara BEM Nusantara ada dua kubu Lantas kubu yang manakah Eko? BEM Nusantara terbagi menjadi dua kubu yakni kubu koordinator pusat Eko Pratama dan kubu koordinator pusat Dimas Prayoga BEM Nusantara yang dipimpin Eko Pratama ini adalah kubu BEM Nusantara yang menemui Ketua Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press General TNI Purnai Wiranto 8 April 2022 lalu Eh Ya kawan Eko Pratama berasal dari Universitas Ujaya Kusuma Surabaya atau UWKS Pada tanggal 13 Maret 2021 Akun Instagram UWKS menyampaikan selamat Kepada Eko Pratama yang terpilih menjadi koordinator pusat BEM Nusantara Berikut adalah pengurus tingkat pusat partai mahasiswa Indonesia Sebagai mana tertera dalam surat Kemen Kunham Ketua Umum Eko Pratama Sekretaris General Muhammad Al-Hafiz Bendahara Umum Muhammad Akmal Mauludin Ketua Mahkamah Teguh Setiawan Anggota Mahkamah Daviz Ta'ah Rican Di dokumen ini tertulis pulang nomor keputusan Menteri Hukum dan HAM Untuk partai mahasiswa Indonesia Yakni M.HH garis 6.AH.11.01 tahun 2022 Tanggal 21 Januari 2022 Nah demikian saudaraku Terkait masalah Munculnya partai di kalangan mahasiswa Eh Ini kalau saya lihat Baru saya mendengar Kalau mahasiswa itu ada partai politik Ada partainya Partai politiknya ya Baru kali ini saya mendengar Ada partai politik Yaitu partai mahasiswa Indonesia Apakah ini sama dengan partai politik Yang lainnya Atau seperti Ormas Yang jelas ini adalah partai politik Artinya kawan Di kalangan mahasiswa pun Ini sudah mulai Terpecah bola Semakin dalam Terpecahnya Karena sudah Menyangkut masalah politik Jadi kedepannya ini Akan ramai Bisa terjadi Akan ramai Sepanduk-sepanduk Pilpres yang ada di dalam Kampus B Bagaimana jadinya Kalau di dalam kampus itu Dijadikan tempat kampanye Maka tentunya ini akan mengganggu Mahasiswa yang sedang belajar Ya Akan mengganggu mahasiswa yang sedang belajar Karena Mahasiswa Membuat partai Berarti Dari kalangan mahasiswa ini Bisa duduk jadi anggota Dewan Dari kalangan mahasiswa Bahkan bisa Untuk maju Sebagai Bupati Wakil Bupati Wali Kota Wakil Wali Kota Gubernur Wakil Gubernur Bahkan Presiden dan Wakil Presiden Dari kalangan mahasiswa Ini sesuatu yang baru kawan Ada positif dan negatifnya Yang saya lihat disini Pertama saya berbicara negatifnya dulu Negatifnya adalah Kampus akan menjadi ajang Ajang kampanye Sehingga ini bisa mengganggu Mahasiswa yang belajar di dalam kampus Otomasi Otomatis ini akan sangat merugikan Ya Para-para mahasiswa yang sedang Menumpuh pendidikan Karena kan tidak semuanya ikut Partai Paling beberapa orang Tapi secara global Pastikan orang belajar disitu Nah ini tentunya Suatu Yang Tidak menguntungkan Atau Hal ini negatif bagi saya Dari sisi positifnya Adalah Ini sesuatu yang baru Ya dimana para mahasiswa Selama ini Menyampaikan Aspirasinya Untuk kepentingan rakyat Kepentingan bangsa Namun Jara Jaran terrealisasi Indikasinya adalah Faktanya adalah Seringnya Mahasiswa Turun demo Tapi tidak ada perwakilannya Tidak ada perwakilannya Di parlemen Ya Baik di DPRD DPR RI DPRD tingkat 1 DPRD tingkat 2 Bahkan di eksekutif ya Jabatan politik Seperti Presiden-wakil presiden Gubernur-wakil gubernur Nah sisi positifnya Kedepan akan muncul Anak-anak muda yang idealis Yang sangat-sangat idealis Yang akan Turut memudahkan Kepemimpinan di negeri ini Nah itu positifnya kawan Nah kalau ini dari kalangan mahasiswa Bisa duduk jadi bupati Jadi gubernur Wali kota Presiden DPR Saya yakin idealisme Dan kinerja Pemerintah di masa itu Kelak Betul-betul Akan menjalankan amanah konstitusi Yang tertuan dalam Pancasila Dan UUD 45 Yang mana Amanah Isi daripada UUD 45 Maupun Pancasila Itu ada di Kom Akademika Atau mahasiswa Sehingga kalau itu dijalankan sempurna Nah sangat bagus Yang pertama Pemimpinnya adalah Anak-anak muda Yang kedua Memiliki idealisme yang tinggi Karena masih sesuai dengan Pelajaran yang diterima di Di Universitas Dan ini bisa Akan bisa terjadi Pergantian kemimpinan Dimana anak muda yang tampil Dimana anak muda yang tampil Ya Jadi Sudah saatnya Anak muda coba Tes memang Untuk memimpin negeri ini Ya Anak muda Ini saja kawan Bagikan videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat buat semuanya Merdeka NKRI Harga Mati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!